Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Rafa TV Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Program yang menyajikan informasi seputar bulan suci ramadhan Dikemas secara hangat dan santai Bersama kurma kuliah ramadhan Pemirsa Setia Rafa TV Saat ini saya Rima Medista Elmi Akan memandu jalannya perbincangan kita pada kurma hari ini Mengenai pembahasan ibadah nikmat badan sehat Bersama narasumber kita Yang sama-sama kita hormati Yaitu Bapak Haji M. Taufik Saiman Sarjana Agama Magister Ekonomi Syariah Langsung saja kita sapa karena beliau telah bersama kita hari ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat walafiat I'm very well Baik Alhamdulillah Pak Mengenai tema kita hari ini Pak Bicara tentang ibadah nikmat dan juga badan sehat Kira-kira seperti apa sih Pak Makna dari ibadah nikmat dan badan sehat ini menurut Bapak? Ya oke terima kasih Jadi tema ini kita akan membahas tentang Bagaimana supaya kita itu nikmat dalam beribadah Entah itu sholat, entah baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya Begitupun dengan badan kita Badan kita nikmat, badan kita sehat Sehingga ibadah itu kita lakukan dengan sehat, kuat dan terasa nikmat Karena kita langsung hablu min Allah Berkomunikasi dengan Allah Berdoa beribadah kepada Allah SWT Masya Allah Baik Pemirsa Rafa TV Jadi mengenai ibadah nikmat dan badan sehat ini Berbicara tentang bagaimana kita berusaha untuk menjadikan ibadah tersebut nikmat Dan tentunya supaya ibadah tersebut berpengaruh juga terhadap kesehatan kita ya Pak Karena ini juga berbicara tentang bagaimana komunikasi kita dengan Allah Nah karena kita ini sedang berhadapan dengan Ramadan nih Pak Sedang berpuasa Kira-kira bagaimana Pak pengaruh ibadah puasa ini terhadap kesehatan kita? Ya Ya sebelumnya kita sangat paham dan yakin dan kita hafal betul Perintah Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahimna syaitan ya rojim Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladzina minqoblikum La'allakum tatakun Jadi disini Allah perintahkan kita berpuasa Tentu saja Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman Ya Untuk apa? Agar kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi Derajat yang ditinggikan oleh Allah Dimuliakan oleh Allah Yaitu derajat taqwa La'allakum tatakun Dan juga dari hadis Rasulullah SAW banyak yang berkaitan dengan puasa Dan salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda Sumu tasihuh Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat Nah ternyata Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW diperintahkan solat Berpuasa dan lain sebagainya Termasuk dalam hal ini adalah beribadah puasa Dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah Saya belum pernah dengar Misalnya Rima sepulang puasa Karena sudah berpuasa dari Sobo tadi misalnya Eh jam 11 Kambuh rumahnya masuk ICU Saya belum pernah dengar Baik dari host kita Ataukah dari keluarga kita Yang sedang berpuasa Gak kuat sampai Terkapar sampai dibawa ke rumah sakit Eh ternyata Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Ternyata La yukallifullah nafsan illawus'ah Jadi Allah mewajibkan kita Allah memerintahkan kita dalam hal beribadah Entah itu solat Puasa dan sebagainya Pasti itu sesuai dengan kemampuan ukuran Kekuatan daya tahan tubuh manusia Gak mungkin melebih dari kekuatan Dari manusia Maka manusia tidak akan kuat Tapi Allah tahu manusia bisa tahan Kalau di Indonesia masih enak 12 jam 13 jam Tapi kalau di luar negeri Bisa sampai 17 jam Bisa sampai 19 jam lebih Berpuasanya Tergantung musimnya Kalau musim panas Dia akan panjang Lama berpuasa di siang hari Tapi kalau musim dingin Dia akan lebih singkat Berpuasanya Oleh karena itu Berkaitan dengan puasa ini Allah perintahkan kita berpuasa Dan sesuai dengan hadis nabi Sumu tasihu Berpuasalah Maka kamu akan sehat Nah oleh karena itu Kita harus yakin betul Dengan ayat Allah Yang pertama tadi Allah memanggil kita Memerintahkan kepada Yang beriman Yang kedua Allah perintahkan puasa ini Pasti sesuai dengan kemampuan Dan yang ketiga Di samping kita Naik ke derajat takwa Berikutnya adalah Yang keempat adalah Kita akan mendapatkan Nikbat dari berpuasa itu Salah satu manfaatnya adalah Di samping Hablu minallah tadi Kita akan mendapatkan Nilai sehat Nah ternyata Saya punya pengalaman pribadi Waktu masih mahasiswa Biasa kan Stres ya Banyak tugas Mau UTS Mau UAS Tugas numpuk Akhirnya saya stres Nah stres Akhirnya Kena penyakit emah Asam murad Lambung Ninggi Asam lambungnya ninggi Akhirnya Susah duduk Susah berbaring Susah tidur Itu kalau emahnya kambuh Pas Usim ujian Nah Diobati Alhamdulillah sembuh Kata dokter Kalau mau sembuh Jangan banyak pikiran Jangan terlambat makan Akhirnya saya pegang itu Saya enjoy saja Berpikiran Dan jangan lupa Snack katanya Siapkan makanan Minuman Walaupun Makanan ringan Antara pagi Dan siang Harus ada Kopi breaknya Begitu pun Antara makan malam Dengan makan siang Ada snacknya Nah akhirnya saya jaga Dan alhamdulillah Sampai sekarang Tidak Tidak kambuh Nah ternyata Pas kita berpuasa Apalagi puasa wajib Ternyata alhamdulillah Enggak kambuh Sama sekali Bahkan Kita terasa Melilit Lapar Haus Tapi alhamdulillah Daya tahan tubuh kita Masih kuat Kuat mau jalan Ke masjid Masih kuat Untuk mengisi pengajian Entah pengajian dari subuh Ada zuhurnya Mungkin asar dan sebagainya Alhamdulillah masih bisa kuat Beraktifitas Nah kita buktikan Bahwa Ayat Allah Dan saya Biasanya saya Sampaikan bahwa Kebenaran dari hadis Itu sesuai dengan Yang diteliti oleh medis Jadi Ibadah puasa Dan sehat itu Sesuai dengan Hadis Dan secara medis Nah itu nikmat Masya Allah Baik Pak Jadi Mengenai Pengaruh dari puasa ini Sebenarnya juga Sudah bisa kita Perhatikan dari Ayat yang sudah Disampaikan tadi ya Pak Di Al-Baqarah 183 Kemudian juga ada Hadis yang menyebutkan Bahwa saat kita berpuasa Itu sebenarnya kita juga Sedang menyehatkan diri kita Nah Bicara juga nih Pak Tentang puasa Ada yang namanya Salat Tarawih Nah Kemudian juga kan kita Di Ramadhan ini Dianjurkan untuk Memaksimalkan seluruh Ibadah kita Nah sekarang Ini kira-kira Mengenai solat ini Bagaimana pengaruhnya Terhadap kesehatan kita Gitu Pak Ya Nah Jadi Alhamdulillah Banyak Amalan-amalan Yang dicontohkan Disunahkan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika kita Berpuasa Di bulan S.A.W. Tapi bukan hanya Berpuasa Tapi kita Dianjurkan dengan Berbagai aktivitas Ibadah yang lain Ibadah sunnah yang lain Entah itu Solat Kalau di Ramadhan Ada solat Tarawih Solat Metir Ada Tilawah Tadarusan Bersedekan Dan sebagainya Nah oleh karena itu Nyambung dengan Air Allah Dan memang sudah Diteliti oleh Para dokter Para medis Para ahli Kesehatan Ternyata Solat ini Memberikan efek Efek yang Menguatkan tubuh kita Salah seorang penelitian Dari orang Jepang Orang Jepang Meneliti Ketika kita Sakit Flu Maka Banyak-banyak Ber Banyak-banyak Rukuk Lama-lama Rukuk Dan Lama-lama Sujud Dilamakan Sujudnya Maka InsyaAllah Diteliti Ternyata Aliran darah Itu Ketika kita Banyak rukuk Banyak sujud Aliran darah Itu akan Sampai ke Otak kita Yang bisa Sampai itu Kalau kita Sujud Gak bisa Dilakukan dengan Aktifitas yang Lain Tapi Diteliti oleh Seorang dokter Ahli medis Tadi Ternyata Sampainya Aliran darah Kita itu Ketika kita Sujud Apalagi Sujud Yang lebih lama Apalagi Ketika kita Sedang Mendapatkan Penyakit Flu Tadi Jadi Ini akan Lebih Memudahkan Mempelongkan Hidung Dan Tenggorokan Ketika Untuk Bernafas Jadi ternyata Efek sehatnya Luar biasa Jadi Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Menghancurkan Solat itu Kalau bisa Berlama-lama Makanya Rasulullah Sudah mencontohkan Dua per tiga Malam itu Solatnya Berjam-jam Kalau kita Kalau kita Bukan berjam-jam Berdetik-detik Saking cepatnya Kalau bisa Dua rekaan aja Udah Selesai Langsung Tutup Tapi Jadilah Alhamdulillah Daripada Tidak Dilakukan Sama sekali Tapi Kalau Rasulullah Sampai Kakinya Rasulullah Bengkak Ketika Suatu Malam Rasulullah Solat Aisyah Belum Bangun Ketika Aisyah Terbangun Tangannya Sampai Kakinya Rasulullah Dan Ketika Beliau Bangun Rasulullah Sedang Solat Solat Ditungguin Lama Ketika Sudah Solat Rasulullah Bertanya Aisyah Istri Rasulullah Bertanya Ya Rasulullah Kamu Engkau Ya Rasulullah Sudah Dijamin Oleh Allah Masuk Surga Ya Sudah Diapuskan Semua Salah Dan Khilab Dosa Tapi Engkau Masih Banyak Panjang Lama Solatnya Kata Aisyah Istrinya Wahai Aisyah Apakah Kau tidak Ingin Aku ini Menjadi Ambedan Syakuro Apakah Kau tidak Ingin Aku ini Menjadi Hamba Yang Selalu Bersyukur Oleh Karena Itu Karena Sudah Dijamin Ditingkatkan Derajatnya Dosa Khilab Diampuni Maka Aku Sangat Sangat Bersyukur Kepada Allah Maka Aku Lama Lama Dan Panjang Panjang Dalam Hal Solatnya Walaupun Hanya Berapa Rokaat Tapi Masya Allah Berjus Yang Rasulullah Baca Ketika Dalam Solat Bacaan Quran Makanya Rasulullah Kakinya Sampai Bengkak Dan Ini Kita Buktikan Juga Pernah Saya Umroh Ramadan Full Ramadan Di Mekah Madinah Umroh Ketika Kita Mengikuti Solat Sunnah Terawih Itu Kan 20 Rokaat Itu Lama Bangan Walaupun Bacanya Singkat Tapi Lama 20 Rokaat Sampai Kaki Kita Kejeng Berat Itu Terasa Apalagi Rasulullah Lebih Lama Lagi Itu Saja Saya Sudah Agak Kesel Kaget Kaki Kita Berat Segala Macem Apalagi Rasulullah Kita Rasakan Tapi Kalau Kita Solat Secepat Apalagi Indonesia Alasan Mau Kerja Mau Bangun Cepat Oleh Karena Itu Memang Ini Disunahkan Ketika Kita Solat Sendiri Bukan Solat Berjamaah Tapi Kalau Solat Berjamaah Dianjurkan Dipercepat Tapi Kalau Sendiri Silahkan Seperti Rasulullah Mau Sejam Dua Jam Silahkan Selalu Solat Subuh Lakukan Solat Tahajud Mungkin Itu Baik Terima Yang terakhir Setelah Kita Berbicara Cukup Panjang Mengenai Ibadah Nikmat Dan Badan Sehat Ini Yang terakhir Adalah Bagaimana Kira-kira Tips dari Bapak Sendiri Untuk Kiranya Kita Semua Termasuk Pemirsa Setia Rafat TV Supaya Bisa Memaksimalkan Ibadah Tersebut Agar Kiranya Ibadah Tersebut Bisa Dirasakan Nikmat Dan Juga Dapat Berpengaruh Terhadap Kesehatan Kita Kira-kira Begitu Pak Jadi Memang Sebelum Ramadan Dan Juga Dalam Bulan Suci Ramadan Jangan Lupa Berolahraga Disamping Kita Menyiapkan Persiapan Fikriyah Kita Maliyah Kita Ruhiyah Kita Maliyah Kita Dan Sebagainya Jangan Lupa Persiapan Jasa Dia Sebelum Ramadan Bahkan Rasulullah Menyambut Ramadan Bukan Satu Minggu Dua Minggu Sebulan Sebelum Ramadan Bahkan Jauh Dari Bulan Ramadan Itu Enam Bulan Enam Bulan Sebelum Ramadan Rasulullah Dan Para Sobat Sudah Menyiapkan Menyambut Bulan Suci Ramadan Dengan Itu Persiapan Tadi Ruhiyah Fikriyah Jasadia Maliyah Jadi Semuanya Terus Masuk Jasadia Tadi Dengan Berolahraga Jadi Kalau Kata Dokter Apalagi Orang Tua Yang Sudah 40 50 60 Tahun Ke Atas Itu Sangat Dianjurkan Olahraganya Dengan Berjalan Kaki Paling Tidak 30 Menit Setiap Hari Kalau Bisa Supaya Memperlancar Pedaran Darah Begitupun Dalam Bulan Suci Ramadan Jangan Lupa Berolahraga Jangan Olahraganya Tidur Jangan Ada Disampaikan Oleh Orang Ibadahnya Orang Puasa Itu Adalah Tidur Boleh Tidur Tapi Jangan 24 Jam Tidurnya Sekalian Aja Dikubur Jadi Harus Diatur Kapan Waktunya Israhat Solat Berpuasa Olahraga Dan sebagainya Dan Berolahraga Pun Cukup Dengan Jalan Santai Pemanasan Pergangan Sudah Cukup Oleh Karena Itu Ketika Kita Menjaga Badan Kita Sehat Dengan Makanan Empat Sehat Lima Sempurna Dan Halalan Toyibah Jangan Lupa Berolahraga Dengan Paling Tidak Pergangan Tadi Jalan Santai Sehingga Badan Kita Jadi Sehat Maka Kita Siap Solat Tarawih Mau 8 Rukaat Oke Mau Di Masjid Agung Masjid Haram 20 Rukaat Tidak Jadi Masalah Yes Silahkan Tapi Kalau Kita Tidak Olahraga Susah Kita Mudah Capek Akhirnya Banyak Menimbulkan Penyakit Tapi InsyaAllah Dibilang Secara Ramadan InsyaAllah Olahraga Enggak Olahraga Apalagi Ditambah Dengan Olahraga Badan Kita Akan Tambah Sehat Sehingga Ibadah Kita Menjadi Nikmat Tidak Mudah Mengantuk Jadi Kita Bisa Panjang Solatnya Bisa Banyak Baca Al-Quran Dan Beraktifitas Yang Lain Masjallah Terima Kasih Pak Jadi Untuk Memaksimalkan Ibadah Ini Tentunya Selain Dari Persiapan Yang Tadi Disebutkan Kita Juga Harus Bisa Melakukan Olahraga Supaya Kita Juga Tentunya Menjaga Kesehatan Kita Dan Kita Dapat Maksimal Melakukan Ibadah Tersebut Baik Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Yang Telah Berkenan Untuk Menjadi Narasumber Kita Pada Pembahasan Kali Ini Kemudian Terima Kasih Kepada Pemirsa Setia Rafa Televisi Yang Telah Menonton Dari Awal Sampai Dengan Akhir Tetap Semangat Untuk Melanjutkan Puasanya Dan Dilakukan Secara Husyuk Supaya Kiranya Kita Mendapatkan Keriduan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Rimamed Dista Elmi Berserta Dengan Para Kru Yang Bertugas Hari Ini Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Dan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh